Halo, Assalamualaikum Sobat TMCBlog.com sekalian Saya Nugi dan Mas Taufik yang memegang kamera Saat ini berada di Sirkuit Sentul Internasional Bogor, Jawa Barat Diberikan kesempatan oleh PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing Untuk melakukan sesi test ride Yamaha Frigo 125 Diberikan kesempatan untuk sesi test ride Frigo dan Frigo S Dengan S-ABS juga Sebelum melakukan test ride Kita ada baiknya untuk menjajal sedikit ergonomi berkendara secara statis di Yamaha Frigo ini Nah, yang unit saya naikin sekarang adalah Yamaha Frigo standar dengan kickstarter Nah, untuk ergonomi berkendaranya ya Ini saya akan mencoba untuk turun kaki dua-duanya Ya, begitu saja Kalau posisi kaki turun dua-duanya ini Memang saya tingginya 160 cm Dengan jangkauan kaki sekitar 75 cm Itu agak jinjit, teman nggak jinjit balet Lalu motornya juga enteng Kalaupun buat sister-sister teman-teman wanita yang ingin memiliki Frigo ini Ngeliat kayak begini jinjit Jangan takut Karena Frigo enteng Nggak terlalu berat gitu Meskipun secara dimensi, secara visual Agak gemuk gitu ya Mengesankan berat Tapi nggak kok, nggak berat Lalu ini Posisi kaki dua-duanya turun ini Kenapa bisa jinjit begini Padahal sebenarnya sih joknya ini Seat headnya ini tidak terlalu tinggi Yang menyebabkan saya begini adalah Joknya ini Lebar Joknya itu gemuk gitu ya Seperti NMAX, seperti Lexi, seperti Aerox Jadi karena faktor paha saya juga agak gemuk gitu Karena saya juga lumayan gemuk, gendut Jadi posisi kaki itu dipaksa untuk agak ngebuka gitu Makanya kaki napaknya agak jinjit Tapi kalau misalkan saya memposisikan satu kaki yang turun ke tanah Bisa menapak sempurna Dan posisinya juga agak sedikit keluar gitu ya Sedikit keluar dari motornya Dan ini kaki kanan-kiri Nah sekarang kaki kiri Kanan-kiri juga bisa menapak sempurna Kalau turun satu kakinya doang Nah untuk berkendara segitiga berkendaranya itu begini nih Gak jauh beda sama Matic lain Matic and Trialfa lain gitu ya Decknya juga lumayan lebar Terus posisi kakinya Selain bisa singkat begini Bisa rada nyantai sedikit Ya walaupun gak sesantai NMAX gitu ya Atau XMAX gitu ya Tapi ya oke lah Bisa begini ya Bisa rada santai begini Nah mungkin untuk impresi berkendara statis Cukup sekian Karena Joca juga udah mendung di Sentul Kita mau buru-buru test ride Mau mencoba handlingnya si Frigo Lalu akselerasinya Kan ini mesinnya baru ya Kita mau mencoba akselerasinya Frigo Handlingnya Frigo Terus bagaimana sih sensasi berkendara Matic Dengan ban 12 inci Ya meskipun ini bukan sesuatu yang hal yang baru lagi Cuman Yamaha Bisa dibilang ini Matic Salah satu Matic-Matic pertama buatan Indonesia Yang diberikan roda 12 inci Sekian untuk impresi berkendara statis Kita langsung lanjut ke sesi test ride-nya Yuk Ya bro sekalian TMCBlog.com diberikan kesempatan oleh PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing Untuk mencoba Varian Matic Paling baru dari Yamaha Yaitu Yamaha Frigo S Di depan TMCBlog saat ini Frigo S yang ABS nih Yang versi paling tertingginya yang dijual Dengan harga Rp 22.500.000 Di Indonesia Motor Show Atau Imos 2018 kemarin Yamaha sudah meluncurkan Yamaha Frigo S Di hari pertama Yaitu tanggal 31 Oktober Sobat sekalian juga udah bisa ngeliatkan tuh Banyak videonya juga Artikel-artikelnya juga Udah ada Matic yang didesain Bener-bener all new Lalu dengan beberapa Keunikan Yang paling keliatan Keunikan yang pertama adalah Tidak lagi menggunakan Velak 14 inci Tapi sekarang Pake 12 inci Ya memang Di kompetitor juga Sudah ada ya Matic yang 12 inci Cuman Yamaha kayaknya ini baru nih Sebelumnya Frigo ini kan Yamaha cuman Ngejual Grand Villano yang 12 inci Nah sekarang Yamaha sudah Yamaha Indonesia sudah menjual Matic 12 inci Ban 12 inci Ini dari belakang begini nih tuh Ini dua-duanya Frigo S 125 Saya penasaran Karena kan ini Bannya 12 inci Terus gemuk Jadi tapaknya tuh lebar Nah Banyak yang bilang Banyak yang bilang Waktu tes di Lapangan parkir JCC Senayan Pas gelaran image kemarin Handlingnya tuh Agak berat Berat dalam artian Tidak berat Yang bener-bener berat Kayak motorsport gitu ya Cuman Dibandingkan dengan Matic 125 cc Yang entry level Seperti Mio M3 Atau Mio S itu Atau Mio Z Agak sedikit berat Nah makanya Di circuit Eh bukan di circuit sih Lokasinya di circuit Sentul Cuman Area buat test ratenya tuh Di lahan parkir kayak begini Nah jadi kita Lebih bisa mengeksplore gitu ya Gimana sih handlingnya Buat di slalom juga Terus ada gundukan gak ya Wah lumayan gundukan nih Nah kan Tangkinya juga dipindah tuh Dari belakang sini Ke bawah deck Dengan Pipa gitu ya Semacam selang Dari atas sini nih Nah itu Ada Mentok-mentoknya gak ya Kan Banyak tuh Kalau komentar Wah Decknya Eh tangkinya di bawah deck Kenapa polisi tidur Nah ini Mentok-mentok Segala macam penyok Rusak segala macam Nah Yamaha kali ini Mencoba untuk membuktikan bahwa Yamaha Frigo S Dengan tangki yang dipindahkan Posisinya ke bawah Deck Aman Buat dikendarai sehari-hari Di Indonesia Keren banget juga Lucu Kayak Matic-Matic Taiwan Ganti shockbreaker belakang Ganti ban Pirelli Spionnya juga diganti Cakramnya Cakramnya ada Aftermarket-nya gak ya Selang rem Jok diganti Wah ini banyak nih Modifable Modifable Oke langsung Nah ini karena keyless Nah ini apa namanya Ya Bebas Jadi jadi keyless ya Seperti biasa Seperti dileksi di Aerox Dipencet dulu Spirimeternya imut-imut banget Engine on Ya begitu tuh Nah sip Kita langsung jalan Bismillahirrahmanirrahim Yes SMG starternya Bikin Mesin 125 cc blue core Generasi baru Ini Alus banget startnya Enggak kayak Mio M3 atau Mio Z yang masih pakai dinamo starter gitu Ini alus banget Ya enggak heran enggak yang sesuatu yang wah baru banget sih Cuman untuk Matic 125 cc kecil begini Boleh lah teknologi beginian Wah Enggak kerasa bro Katanya berat kan Enggak gak berat Enteng-enteng aja kok Handlingnya khasnya maha banget ini mah Gak kaget lagi Pengeremannya Lumayan Nah ini Oke juga nih Buat ngetes pengereman Karena Tracknya berpasir Tracknya berkerikil Ini lapangan parkirnya Circus Entul nih Dijadikan Tempat test ride Ada apa Itu ada pasir Ada kerikil kecil Ada baut-baut Ada Ya begitulah Enggak terlalu Mulus gitu ya Cuman Oke juga lah Daripada enggak Yang penting gas aja dulu Wow Shock breakernya Khasnya maha Agak stiff Mesinnya Enggak beda jauh Sama Matic Yang lain Matic 125cc Seperti Mio Atau Soul gitu ya Enggak Enggak ada bedanya Cuman memang SMG starternya Itu yang membedakan Pada saat Start di awal Wah Licin Tracknya licin bro Tracknya licin abis Tapi Maticnya Enak Nanti kita Tes Ini sekarang Kita harus mengikuti Lidernya Dari Yamaha Race Riding Academy Nah kita Enggak boleh Melewati Dia Kita mesti ngikutin Ritmanya dia juga Pengeremannya Pengeremannya bagus Accelerasinya oke Accelerasinya Smooth Wih Oke lah Joknya Joknya Smooth Oke ya Smooth Subbreaker Belakannya Smooth Subbreakernya Khasnya Mahasih Dibilang Steve Enggak Dibilang Smooth Juga Enggak terlalu Empuk Jadi nanti Sebentar Kita coba Tes Accelerasinya Nah kalau handlingnya Matic bukan buat Balap kan Nah jadi handlingnya Skala 1 Sampai 10 Bagian handlingnya Saya kasih nilai 7 lah Karena Enggak istimewa Istimewa banget Cuman Bukan sesuatu hal yang jelek Kita tes Akselerasinya Dari kondisi 0 Oke ABS nya Sekalian tadi Saya ngetes Bagian ABS nya Jadi Sama kayak Sama kayak NMAX Sama kayak NMAX Kayak EROP Sama kayak EROP Tidak terlalu Apa namanya Tidak terlalu Ngetin gitu Pas Pas di RAM Kalau yang NMAX Belakangnya kan Depannya juga Kelihatan gitu ya Buk Buk Gitu Kayak Membal Cuman Kalau ini enak Kecil Kecil Gitu Nyindul Nyindul Bahan beli kita Biasa Kalau saya lagi Turun Balap gitu Teman-teman Pada ngetesnya Disini Nah sekarang Kita tes Akselerasinya Lagi oke Bismillahirrahmanirrahim 1 Dari 0 Abisnya Mantap bro ABS Mantap Ini yang versi S ABS Yang tertingginya Work to buy Akhir kata Kesimpulan Singkatnya Saya Nugi Dari TMCBlog.com Matic Frigo S 125 Ini Yang ABS Yang katanya 22,5 juta Atau gak kemahalan Om Tapi ini War to buy AC War to buy Oh iya Perbedaan yang ini Kan Frigo S Yang Frigo S itu Sudah tidak ada Kickstarter nya Ya Berbeda dengan yang Frigo standar Dia masih pakai Kickstarter Oke Akhir kata Itu aja Dari saya Nugi Melaporkan Untuk tes Frigo S 125 Dari Sirkuit Sentul Internasional Bogor Jawa Barat Akhir kata Mohon maaf Mohon maaf Kalau ada Salah-salah Kata Mohon maaf Kalau ada Yang Lebay Silahkan Kalau ada Kritik dan Saran Tulis di kolom Komentar Kalau misalkan Kalian suka Dengan Vlog ini Silahkan di like Terima kasih Sudah nge like Terima kasih Sudah subscribe Apa lagi ya Yaudah deh Itu aja Salam Dari saya Nugi Dan Mas Taufik Untuk TMCBlog.com Dadah